Pemirsa Seminar Perempuan Nasional yang digelar secara daring dan luring oleh literasi bergerak dan Pemkap Karanganyar ini berlangsung meriah yang digelar di rumah dinas Wakil Bupati Karanganyar. Disebutkan Ketua Panitia Alfian Sylvia Krisnasari, seminar ini dihadiri sekitar 40-an peserta yang didominasi kaum wanita, sedangkan ratusan peserta lainnya mengikuti melalui online. Terlihat aneka ragam produk UMKM yang biasa dijual kaum perempuan karanganyar, seperti kue, souvenir, dan pakaian juga ikut dipajang di sekitar acara tersebut. Hal itu sebagai bukti kiprah perempuan saat ini sudah sangat maju dan mampu menjadi penopang ekonomi keluarga. Salah satu pemateri acara tersebut adalah Dr. Farida Nurhayati yang merupakan istri Wakil Bupati Karanganyar. Dalam kesempatan itu, selasa 9 Maret 2021, Wakil Bupati Karanganyar, Robert Kristanto, mengapresiasi kaum perempuan yang sangat menginspirasi dan terbukti mampu berkiprah hingga tingkat nasional. Perempuan adalah salah satu generasi yang harus mengupayakan, yang harus bisa mendorong, membentengi pada pendoros-pendoros kita. Perempuan adalah pengawal dari semuanya untuk menjadikan negara Indonesia yang akan lebih maju dan lebih hebat. Bahkan, Presiden kelima bangsa Indonesia adalah seorang perempuan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Dan saat ini, Ketua DPR RI juga seorang perempuan, Puan Maharani. Hebatnya lagi, sekarang ini perempuan tak hanya menyelesaikan urusan rumah tangga, tapi juga bisa menghasilkan rupiah dari rumah. Ahmad Yasin, Jatengpos TV Karanganyar, melaporkan.